Kayaknya pelajaran udah kelar. Ngambil buku kelas berikutnya, Juli. Tidak! Kamu juga lupa, kan? Ini parah banget. Oh, lupa ada ujian geometri. Kamu tahu lingkaran, kan? Ikuti aku. Silakan duduk, nona-nona. Ini semacam tes pendahuluan, ya? Ini tes yang lain. Oke, gak boleh. Seleramu bakal rusak. Percaya deh. Siap untuk ronde berikutnya? Manis! Setumpuk gula batu berbentuk kubus. Cicip ah. Nyam! Wah, semangka raksasa. Kok muat sih? Mau minum teh gak? Manis dan segar. Semoga gak terlalu panas. Sisain dikit dong. Bisa diatur. Ini dia. Yang bener aja. Enggak, tehmu ada di sini. Ah, makasih. Ups, hampir saja lupa. Apa artinya teh tanpa gula? Menarik. Bersulang. Bersulang. Hei, ini enak banget. Oke, aku mau nambah. Itu udah cukup. Pelit. Mungkin lebih baik aku mulai ronde ini. Tapi pertama-tama, aku harus pakai pelindung dulu. Pasti banyak airnya nih. Ya, bagian ini pas nih kayaknya. Aku tusuk. Kayaknya berair banget. Taraaa. Pengalaman banget. Ini baru semangkah yang sempurna. Wuuu. Ambil potongan sempurna yang pertama. Hampir berhasil. Bicara tentang kelebihan gula. Wah, apa enggak kebanyakan? Hah, itu sebabnya aku pakai pelindung. Lihat betapa hebatnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Oh, lihat kebus-kebus kecil kita. Yakin gulanya sebanyak itu, Julie? Hei, urus aja diri sendiri. Ya kan? Sekali seumur hidup, hal mustahil pasti pernah kita lakukan. Misalnya, menguji berapa karet gelang yang bisa ditaruh di semangkah sebelum meledak. Di saat begini, kesabaran adalah kunci. Apa buah besar ini bisa menahan tantangan seratus lapis? Sudah hampir seratus karet. Wow, kamu lihat barusan? Yup, kita butuh seratus karet gelang untuk membelah semangkah ini. Uff, lapar sekali. Wow, aku suka roti lapis. Lalu daun selada, potongan daging, roti lagi. Nah, begitu caranya. Bella, kenapa Amy? Tenanglah, kamu kaget sekali. Seratus roti lapis. Baiklah, tantangan diterima. Mulai! Ini akan menjadi roti lapis terhebat tahun 2019. Jangan sentuh. Ini dia. Kupersembahkan Benara Eiffel roti lapis. Ayo makan. Astaga. Amy, aku tak bisa bergerak. Hmm, tidak. Aku tidak bisa melihat makanan lagi. Sepertinya aku akan muntah. Untung, aku sempat mampir ke tukang hotdog favoritku pas jalan pulang. Oh, hei Vicky. Apa tuh? Hotdog ya? Nah, aku nggak terlalu suka. Tapi aku lapar banget. Makan siang apa ya? Ayam. Oh, taco pasti enak. Enggak deh. Semalam udah. Oh, pancake. Pasti mantep banget. Hei Vicky. Saus tomatnya susah keluar ya? Oke, mari kita tuang adonannya. Aku mau bikin ukuran jumbo ah. Waduh, ada yang tumpah. Tapi kok bentuknya... Hmm, aneh. Serius? Kamu belum berhasil nuangin saus tomatnya? Tunggu sebentar. Aku dapat ide cemerlang. Punya botol saus tomat kosong? Cucilah sampai bersih. Setelah itu, kamu bisa menuang adonan pancake ke sana. Tuangkan sedikit atau sebanyak yang kamu mau. Tergantung jumlah porsinya. Itu banyak sekali, Sofia. Tutup botolnya dan kamu siap. Sekarang adonannya gak akan tumpah lagi. Kamu bisa tuang secukupnya. Wah, Sofia mau buat yang besar. Oke, udah saatnya di Bali. Sempurna. Dan tanpa menunggu lama, segunung pancake sudah dipiri. Wah, kamu mau makan semuanya, Sofia? Hei Vicky, kamu mau? Aku bikin banyak. Saatnya ngemil di siang hari. Dan aku pengen roti panggang keju. Masukin aja dua roti ini ke pemanggang dan tunggu sambil main HP. Duh, lama juga ya matengnya. Oke, aku yakin banget harusnya udah mateng. Apa mungkin rotiku nyangkut di dalam? Hei, rotiku. Kalian baik-baik saja di sana. Eh, copot-copot. Ada apa, Vicky? Aku cuma ngecek kenapa rotiku gak mateng-mateng. Tiba-tiba pemanggangnya meledak. Ya ampun, untung kamu gak apa-apa. Tapi pemanggang kita rusak dan aku masih lapar. Hmm, aku punya ide. Kita belum butuh pemanggang baru. Ambil aluminium foil, lalu taruh roti favoritmu di atasnya. Lalu taruh keju kesukaanmu, tambahkan selembar roti lagi. Sekarang bungkus roti lapismu dengan foil. Setelah itu, tekan setrikaan tepat di atas kertas tadi. Kemudian balik, supaya kedua sisinya matang merata. Kalau sudah, tunggu sebentar sampai tidak terlalu panas. Oke, saatnya makan. Lihat, roti bakar kejumu siap disantap. Segera potong jadi dua sebelum kejunya dingin. Sekarang, perhatikan keju leleh itu. Wow, pasti enak banget. Vicky, camilanmu siap. Silakan gigit duluan. Selamat, Sophia. Kamu berhasil bikin Vicky senang. Ngiler sama yang manis-manis. Cocok nih sebelum aktivitas. Susu coklat. Pelan. Jangan tumpah. Awas! Ah, gini aja terus. Adam, jangan ganggu aku. Ups. Uh, ya, pergi dulu deh. Harus beberes lagi. Coba lagi deh ya. Hati-hati. Bentar lagi. Waduh! Pelanggaran! Ah, sorry. mau bunuh aku ya? Ribet bener bikin susu. Beresin dulu deh. Duh. Bikin moodku jelek aja. Gimana biar semangat? Perlu ngapain ya? Sini biar ku bantu. Gak ada ruginya juga sih. Kayaknya aku tahu deh perlu ngapain. Ah, mending gini. Ah, buat apaan? Nih, kuajarin. Biar gak tumpah. Kalau gini, nyendoknya bakal pas. Cerdas kan? Gak bakal tumpah lagi. Gak perlu tumpah-tumpah isinya. Bagus, Kevin. Hmm, akhirnya. Persamaan manusia dan tupai, penyuka kacang. Dan bedanya, tupai gampang ngupas kacangnya. Diam loh, jangan gerak. Awas! Oh, sorry. Oke, coba lagi deh. Awas, kalau lari-lari lagi. Oh, hey. Apa-apaan? Sakit banget. Si krucil ini, nyakitin ternyata. Biasa aja dong liatnya. Sini kuajarin. Ngupasnya pakai cara ya. Gak ngasal. Pastinya, gak bikin sakit. Taruh kacangnya ke lubang. Sini. Biar kamu tahu. bidik. Terus pukul. Bum. Nah, tetap ada di situ. Mantap kan? Cuma cowok makan kacang. Cuma cowok makan kacang. beta. Oke. J conceptual zapewati. Tepukul. Kamu okaan. Tepukul. Taos. 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 Terima kasih.